Intro Maaf, mungkin pertanyaan saya kurang sopan Saya masih single dan susah menahan nafsu saya Saya takut zina, jadi kadang saya mengatasnya dengan mengeluarkan money saya dengan sendiri atau onani Bagaimana hukumnya? Hukum onani bagi laki dan perempuan adalah sama, hukumnya adalah haram Hukumnya adalah haram onani Atau masturbasi bagi seorang perempuan Akan tapi di saat dalam keadaan tertentu Misalnya, di saat dia takut kepada zina Takut kepada zina, di hadapannya adalah lawan jenis yang dia terjerumus dalam zina Maka, kasusnya berbeda Kalau sudah dalam keadaan dia takut kepada zina Maka hukum onani atau masturbasi menjadi diperkenankan tentunya dengan tiga syarat Sarat yang pertama adalah karena takut terjerumus kepada baksiat yang gede namanya zina Yang kedua adalah Lakukanlah Dengan cara dan di tempat yang tidak nyaman Bukan di tempat kasur yang empuk, kemudian bagus Jadi yang penting dia menyelesaikan itu saja agar terhindar dari zina Dia dapatnya zina Selesaikan di tempat yang tidak nyaman Bukan di kasur yang empuk, kemudian pakai full AC, kemudian menikmati Dan yang ketiga adalah Yang ketiga adalah Jangan dibarengi dengan Hayalan-hayalan Jangan dibarengi dengan hayalan-hayalan Karena kalau sudah biasakan dengan biaya hayalan tidak akan berhenti Akhirnya timbul lagi, muncul syahwat baru lagi Pertama adalah karena takut zina Yang kedua lakukan di tempat yang tidak nyaman Yang ketiga tidak boleh dibarengi dengan hayalan Apakah menghayalkan seorang perempuan dan sebagainya tidak Selesaikan di situ Termasuk sangat berbahaya Kalau punya kebiasaan Dia membangkitkan syahwat, dia melihat gambar Melampias mengeluarkan spermanya dengan cara melihat film-film kotor Itu adalah akan kecanduan dan tidak ada habisnya Ini berbahaya sekali Tiga hal Onani, masturbasi Bisa dilakukan adalah di saat takut kepada zina Yang kedua adalah tempat yang tidak nyaman Tidak tahu di mana Kamar mandi yang kotor Atau tempat yang tidak nyaman Sehingga bukan dinikmati itu semua Dan tidak dibarengi dengan hayalan-hayalan Kalau hayalan, hayalnya saja haram Menghayal dengan ini Ini Sudah diketahui lah Yang perlu lagi Bahwasanya Mengusir syahwat itu mudah sebetulnya Asalkan syahwat itu tidak kita undang Kalau mungkin orang bangkit syahwat tiba-tiba Oh, bukan karena takut zina Nah, ini aman Yang misalnya tiba-tiba bangkit syahwat Orang normal Ajar bangkit syahwat Suatu kita tiba-tiba bangkit syahwat Kalau syahwat yang tiba-tiba datang Begitu mudahnya Kita ambil air wuduk selesai Di kamar bahas syahwat Di kamar bangkit Kita keluar sudah hilang Tapi yang jadi masalah dan problem besar adalah Syahwat yang diundang Melihat gambar Ngintip orang dan seterusnya Bagaimana mau diusir Om diundang diusir Ada orang ngomong Saya ngusir syahwat saja Puasa tetap saja bangkit syahwatnya Rumahmu cendelanya Enggak kau tutup Karena disana ada sungai Internetmu masih buka Televisu masih kau tonton Bagaimana mengusir syahwat Jadi kalau syahwat yang datang Dengan sendirinya begitu Mudahnya untuk diusir Akan tapi syahwat yang diundang Susah untuk diusir Takutlah kepada Allah SWT Karena itu ada pengaruhnya juga Kalau orang membiasakan Dengan yang dimimpikan itu Dia akan tidak bisa menemukan Kepuasan dengan hakiki Karena kalau membiasakan Dengan onani atau masturbasi Dia akan menikmati Syahwat itu adalah dengan hayal Yang tidak pertama ditemukan Di alam nyata Apalagi bagi siapapun Yang sering melihat Nonton-nonton Hurnu Nonton film film kotor Ketailah Dia tidak akan ketemu Karena itu adalah di hayalannya saja Sehingga bisa jadi Biarpun punya istri yang cantik Suami yang ganteng Menjadi tidak puas Dan juga Awas hati-hati Jangan sampai biarpun suami istri Melakukan hubungan suami istri Dibantu dengan nonton Yang demikian itu Karena apa Nonton film kotor Pada akhirnya adalah Menjadikan dia Lebih-lebih Tertarik dengan yang ditonton Sehingga mungkin Dengan pasangannya Tidak bangkit syahwat Itu besar pengaruhnya Tapi kalau mata kita Kita jaga Kita tidak pernah melihat Yang haram Kita menjauh yang demikian Lihat Pasangan kita adalah Pembangkit syahwat Yang paling dahsyat Kemudian lagi Selanjutnya syahwat Bukan dicari-cari Akan tapi Jika ada syahwat Lampiaskan kepada pasanganmu Dengan cara yang halal Bukan hidup kita Mencari syahwat Ada orang hidupnya Mencari-cari makanan Yang bersyahwat Cari ini yang bersyahwat Hidupnya mencari syahwat Jika ada syahwat Lampiaskan Dengan cara yang halal Selesai Bukan hidup kita Mencari-cari Sehingga setiap malam Harus nonton Mahu bukan suami istri Nonton film kotor Bangkit Kalau orang biasa Dengan yang demikian itu Mulai biasa Onani atau masturbasi Karena itu adalah praktis Karena dengan pasangan Mungkin bermacam-macam Sehingga ada orang Yang mohon maaf Dengan pasangan Tidak sampai kepada kepuasan Karena pasangannya Terlalu cepat dan sebagainya Sehingga ada seorang wanita Berkata Aku lebih menikmati Di saat aku dengan sendirinya Seorang laki-laki pun berkata Bagi ku adalah Dengan diriku sendiri Lebih mudah Daripada aku dengan istriku Na'udhu Kemudian ada laki Yang karena biasa Nonton yang kotor tadi Sehingga apa Dia tidak akan bisa Bangkit cahwat Kepada pasangannya Kalau tidak menonton Tontonan yang seperti itu Maka hindarilah itu semuanya Bukan akhlak yang mulia Itu adalah kehinaan Dan semoga Allah Mengampuni kita semuanya Dan Allah menjaga kita semuanya Dan Allah memberikan Kepuasan kita adalah Kepada keritaan Allah Kepuasan kita pada yang halal Wallah Wallah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton